Intro Leluhur orang Tionghoa Indonesia berimigrasi secara bergelombang sejak keribuan tahun yang lalu melalui kegiatan perniagaan Peran mereka beberapa kali muncul dalam sejarah Indonesia bahkan sebelum Republik Indonesia dideklarasikan dan terbentuk Catatan-catatan dari Tiongkok menyatakan bahwa kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara telah berhubungan erat dengan dinasti-dinasti yang berkuasa di Tiongkok Faktor inilah yang kemudian menyuburkan perdagangan dan lalu lintas barang maupun manusia dari Tiongkok ke Nusantara dan sebaliknya Para leluhur suku Tionghoa melakukan imigrasi sejak abad ke-16 sampai ke-19 Tujuan mereka imigrasi adalah untuk berdagang Salah satu tujuan negara untuk mereka berdagang adalah negara Indonesia Setelah imigrasi dan berdagang, mereka memilih untuk menetap dan menikah dengan wanita setempat Hal tersebut yang membuat suku Tionghoa tersebar di Indonesia Karena semua suku Tionghoa masuk ke Indonesia dan menetap di Indonesia maka hal ini menyebabkan adanya akulturasi dan asimilasi budaya Budaya Tionghoa dan Indonesia bersatu karena pencampuran penduduk ini bahkan dapat terjadi campur kode ketika sedang berbicara satu sama lain Sejak Indonesia merdeka, suku Tionghoa yang tinggal di Indonesia sudah dianggap sebagai bagian dari lingkup nasional Indonesia sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan Suku Tionghoa yang ada di Indonesia jika dihitung kurang lebih hanya 4-5% saja Berikut beberapa suku Tionghoa yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia Suku Hokian Suku Hokian merupakan suku yang merasal dari Fujian yang letaknya di daerah Tenggara Selatan Tiongkok Suku ini banyak berimigrasi di banyak negara, khususnya di Asia Tenggara Suku Hokian termasuk salah satu suku Tionghoa yang paling banyak di Indonesia Sebenarnya bahasa Hokian dikenal dengan dialek Minan Selatan yang bagian dari bahasa Han Dialek ini umumnya digunakan oleh provinsi Fujian, Taiwan, Guangdong bagian utara, dan Asia Tenggara Orang Tionghoa yang memakai dialek ini diperkirakan mencapai 50 juta orang yang ada di seluruh dunia Hal tersebut dikarenakan mayoritas orang-orang Tionghoa yang merantau berasal dari Fujian Suku Hokian yang ada di Indonesia biasanya tersebar di beberapa daerah Meliputi Sumatera Utara, Riau atau Pekanbaru, Sumatera Barat atau Padang, Sumatera Selatan Polemba, Jambi, Bengkulu, Bali, Kalimantan atau Kutai dan Banjarmasin, Jawa, Sulawesi atau Makassar, Manado dan Gendari, serta Ambon Suku Hainan Hainan adalah sebuah suku yang tinggal di Kepulauan Kecil yang ada di Tiongkok bagian selatan Nama tempat yang disinggahi oleh suku Hainan sesuai dengan nama pulau tersebut yaitu Pulau Hainan Pulau ini biasanya dijadikan sebagai tujuan wisata oleh para turis karena keindahan lautnya Pulau Hainan sebelumnya selama berabad-abad adalah bagian dari provinsi Guangdong Namun pada tahun 1988, pulau ini memutuskan untuk berdiri sendiri dan memiliki ibu kota bernama Haiko Orang Hainan menggunakan dialek Hainan dalam kesehariannya Orang-orang Hainan yang tersebar di seluruh dunia berjumlah 1,5 juta orang Lalu, orang Hainan yang ada di Indonesia tersebar di daerah Pekanbaru, Batam dan Manado Suku Haka Suku Haka merupakan salah satu kelompok dari Tionghoa Hani yang berasal di Tiongkok Seperti pada nama sukunya, bahasa yang digunakan oleh suku ini adalah bahasa Haka Namun di Indonesia biasa dikenal dengan bahasa Kek Kelompok yang lawahan dari suku Haka ini tersebar di kawasan pegunungan di provinsi Guangdong, Fujian, dan Guangxi Setiap daerah memiliki dialek Haka yang berbeda-beda, tergantung provinsi dan gunung di mana mereka tinggal Bahasa Kek atau Haka ini termasuk satu dari tujuh bahasa utama rakyat Tiongkok pada saat ini Meski berbeda tempat, namun bahasa Haka yang berbeda dialek dan logat akan mudah dipahami oleh orang-orang Haka satu sama lain Bahasa Haka ini memiliki kekerabatan yang sangat erat dan dijaga oleh suku Haka dibandingkan dengan bahasa Mandarin dan bahasa Tionghoa lainnya Oleh karena itu, meski suatu kelompok Haka berpindah tempat, mereka tetap akan melestarikan dan mempertahankan bahasa Haka mereka di tempat yang baru Jumlah orang Haka yang tersebar di seluruh dunia sekitar 30-45 juta orang Di daerah Tiongkok Selatan, suku Haka adalah dikenal sebagai suku pendatang terakhir yang berimigrasi ke tanah orang lain Orang-orang Haka ini seringkali bertahan hidup di tanah yang tidak subur Bahkan mereka dianggap rendah karena kebanyakan dari kelompoknya tidak memiliki tanah, miskin, dan juga dianggap kurang berada Dengan banyaknya penelakan yang diterima oleh suku Haka, maka hal tersebut membentuk sifat mereka semakin ulet, perani, dan gigi dalam bekerja keras Bahkan konflik dengan penduduk asli suku Haka menyebabkan hubungan dan solidaritas dari suku Haka semakin erat Kaum pria dan wanita di suku Haka memiliki tugasnya masing-masing Kaum pria bertugas untuk melakukan pekerjaan berat di luar rumah Sedangkan kaum wanita bertugas untuk mengurus keadaan rumah dan juga ladang Karena konflik ini terus terjadi, maka hal ini membuat suku Haka berani untuk mengambil resiko berimigrasi ke berbagai tempat di luar negeri Sukuh Haka yang ada di Indonesia biasanya tersebar di daerah Jakarta, Aceh, Batam, Sumatera Utara, Bangka Belitu, Sumatera Selatan atau Palembang, Lampung, Jawa, Kalimantan atau Pontianak, dan Banjarmasin, Sulawesi Utara atau Manado, Sulawesi Selatan atau Makassar, Jayapura, dan juga Ambo Suku Tiochiu Suku Tiochiu menggunakan bahasa Tiochiu Bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa Sino-Tibet Dialek pada bahasa ini mirip dengan bahasa Hokkien Bahasa Tiochiu ini dapat disebut sebagai dialek Hokkien yang terpengaruh dengan bahasa Kanton Hal ini disebabkan oleh letak geografis dari suku Tiochiu yang ada di sebelah utara provinsi Guangdong dan dekat dengan perbatasan provinsi Fujian Suku Tiochiu yang tersebar di seluruh dunia sekitar 10 hingga 15 juta orang Suku Tiochiu yang ada di Indonesia tersebar di daerah Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Cambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat atau Pontianak dan Ketapa Suku Tiochiu yang berada di Indonesia ini berasal dari provinsi Guangdong yaitu Jiang, Chowzu, dan Santau Orang yang berasal dari Tiochiu biasa disebut dengan orang Chosan yaitu gabungan antara Chowzu dan Santau Suku Kanton Suku Kanton ini penduduknya berasal dari Guangzhou yaitu ibu kota dari provinsi Guangdong dimana merupakan daerah terbesar Tiongkok bagian selatan Penduduk suku Kanton dikenal dengan pendidikannya yang tinggi Bahkan suku ini juga memiliki pengawatan tradisional yang sangat mujara Di Indonesia, bahasa Kanton sering disebut sebagai bahasa Gonghu yaitu salah satu dialek Tionghoa yang dituturkan di daerah barat Tiongkok seperti Guangdong, Hong Kong, Magao, dan Tionghoa dari Asia Tenggara Bahasa Kanton ini adalah bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia Jumlahnya hampir 70 juta orang yang menggunakannya Peneliti ahli bahasa Han di Tiongkok mengatakan bahwa bahasa Kanton ini adalah salah satu dialekhan tertua yang ada sampai sekarang Dialek ini juga dahulu digunakan pada masa dinasti Tang Suku Kanton yang ada di Indonesia tersebar di daerah Jakarta, Medan, Makassar, dan Marado Buku ini berisi sejarah masyarakat Tionghoa di Padang yang mempunyai kekhasan dalam konstruksi kehidupan sosial mereka Dibandingkan dengan di tempat lain, setelah ratusan tahun hidup di kota Padang Mereka telah beradaptasi dan membentuk sistem kehidupan dan lingkungan yang unik Ada dua kongsi yang menjadi pilar masyarakat Tionghoa Kongsi gedang dan kongsi kecil Kelenteng sebagai pengikat moral dan penjaga peradaban Serta interaksi yang erat dengan masyarakat Minang berdasarkan kesamaan bahasa Sebagai hasil dari proses adaptasi itu Kebudayaan mereka kini tampil dengan ciri campuran Tionghoa dan Minang Atau mengalami akultrasi kebudayaan Itulah mengapa suku Tionghoa banyak tersebar di wilayah Indonesia Dan mayoritas dari mereka hidupnya serba berkecukupan Terima kasih telah menonton!